yo balik lagi di RC video kali ini gue mau meng kenapa harus deket banget sih udah dong jangan tuh gue mau mau opening yang normal gitu loh udah ya opening gue normal ya balik lagi udah cukup gue mau opening yang normal oke kali ini gue mau unboxing barang yang cukup spesial intercom kalian bisa lihat intercom IT ya sebenernya thank you banget nih kepada Immersive Tech kalian bisa cek Instagramnya livewithit__id dan futurerider nah ini jadi dipinjemin intercom IT tipenya A1 ini untuk tampilan box depan seperti ini tampilan boxnya ini keren banget nih orangnya nih om-omnya nih jenggotnya terus juga ya ini tampilan pertamanya garansinya tuh udah dong emang HP doang yang ada garansi TAM nih untuk kami juga garansi TAM nih tuh keren kan ya udah lah ya ini kita unbox disini gue akan unboxing dulu sih pokoknya apa aja yang didapet terus ya baru hanya sekedar unboxing dulu aja nanti reviewnya akan terpisah videonya karena ini terkam akan gua pakai dulu gua akan ngetes mungkin sama Mas Antonius ya Mas Antonius Rangga mungkin kita akan ngetes berdua sih untuk pakai ini Oke kita langsung buka aja Oh oke next pertama gua cukup berbeda untuk unboxing yang intercom E1 dibanding dengan yang R8 ya waktu itu ya R8 ini E1 Oke tar ya gue baca dulu spesifikasinya sih jadi disini dia udah bluetooth Oh udah bluetooth 5.0 lalu juga disini ada anti noise microphone jadi ini sih gua yakin teknologi ini ada mungkin untuk noise cancelingnya sama kayak yang R8 ini bagus banget nih dia untuk nahan angin biar nggak masuk lalu disini Oh ini sih pendek banget jaraknya by the way dia communication distance distance nya cuman 30 meter jadi mungkin intercom ini emang untuk boncengan dong atau untuk sendiri di sini sih dia nggak bisa pisah motor sih ini deket ini soalnya deket banget jaraknya lalu juga dia udah waterproof ya ini waterproof gua sih yakin sini juga mungkin sama lah kualitasnya kualitasnya sama kayak yang R8 ini noise reduction nya terus ada wireless remote control oh kayaknya nggak tahu terpisah ini maksud gue nggak tahu apa terus ini ada mix integration sama dan navigasi-navigation jadi kalau kalian setel Maps setel-setel lagu tuh setel-setel Maps ya ini akan koneksi nih udah sih dia juga untuk baterainya 800 mAh kemarin tuh berapa ya 1000 dia charging time-nya kurang lebih 2 jam untuk talk time-nya 12 jam dan standby nya kurang lebih 240 jam 240 jam 10 hari gitu standby standby nyala dong ya lama loh ini ini oke ya kita lanjutnya nih kita unboxing oke ini akan gua pakoni dulu deh ini gua panggung dari sini isinya lah ya ini sama oke ini modulnya agak senjuk modulnya sama oke dah kosong wih ada di belakang tuh oke oke nih nih oke ini udah gua keluar semua kosong tidak ada gua taruh sini oke yang pertama kita mendapatkan panduan pengguna ini kayak magic yang kemarin ya udah siap magicnya oke kita lihat ini sulap bukan sulap bukan sihir ya ini panduan pengguna ketika gua ini namanya sulap jadi bahasa Inggris Indonesia lagi gila men magic namanya itu oh 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 it's magic ehh magic ehh copy right hahahaha tit gitu oke selanjutnya ini ada kartu garansi oke kartu garansi kartu garansi oke oke kartu garansi eh eh kelepas kartu garansi cukup udah selanjutnya oke kita akan melihat dulu ini gua buka internet pasik ya oke disini adalah speakernya dan dia sudah jadi satu sama mic ya ya ini jadi satu jadi ini kayaknya nggak kepisah deh nggak bisa dicopot gitu micnya emang udah nempel aja sih ini gue buka dulu lilitan kabel ini nah oh ini solokan untuk ke intercom-nya nih untuk connect connector ke intercom-nya kayak gini ini kayak charger HP Asia Hidayah ya sumpah gue inget banget karena gue dulu maka itu lama dulu terus lagi dan ini speaker nih velcro udah ditempel baik banget maksudnya maksudnya biar nggak misah bisa terpisah tuh nah tuh lama dia tadi sudah ditempel begini jadi mungkin belum enggak makan banyak tempat kali ya lalu juga ini mic-nya mic-nya dia wire boom jadi setengah tangkai setengah kabel memang mic yang paling serba guna sih bisa buat semua jenis helm oke cuman ini gua baru enggak dia itu nggak dikasih busa cadangan buat mic-nya biasa kan kalau mic ini suka dapat expert lah ya satu atau dua biji itu nggak dapet apa-apa dan itu udah kepasan biasa tuh kalau mic kayak gini tuh dia kepisah dulu busanya ini sudah lukung kepasan ini juga velcro yang buat kencengin mic-nya sudah kepasang lah ya di sini jadi memang hemat tempat sih oke lanjut ini adalah kabel charger nah untuk kabel charger yang pertama gue lihat adalah di sini dia menggunakan ini namanya apa micro USB ya yang kayak gini iya micro USB jadi kayak charger Blackberry ya atau Android yang jaman dulu beda kayak intercom yang R8 sebelumnya secara yang sebelumnya udah type-c nah ini masih charger biasa sih udah panjangnya segini aja panjang kabelnya cukup lalu sini kita dapet clamp kit ini sih untuk bahan clamp kita tetap bagus sama kayak kemarin dia kayak besi ya pokoknya baguslah ini bahannya keras nih cuman itu aja sih yang disayangkan dia nggak dapet yang yang tempel jadi dapet yang jepit doang karena enggak semua helm bisa dijepit gitu terus gue penasaran tempatnya gimana nih nah udah sih lalu untuk yang terakhir ya terus aja adalah unit modulnya intercomnya sumber otaknya nih tuh untuknya kayak gini sih dan dia nggak ada di plastik plastikin ya jadi emang dari awal beli emang udah nggak ada yang plastik-plastik dibuka gitu sih karena kalau yang R8 kan masih di mesti di ini dulu nih plastik-plastik buka-bukain dulu ini sih enggak untuk modelnya sih dia emang terlihat menurut gua sih agak lebih robotik 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 apa sih bahasanya iya robot apa ya lebih tegas that's right baby tegas jadi emang ini bener-bener kelihatan kayak intercom banget lah bentuknya tuh dari segi bentuk antena yang udah kepasang di sini lalu juga Oh volumenya di atas untuk volume dia tuh tekan di sini terus untuk charger-nya di bawah sini nih untuk port charger dari bawah di sini tutupnya tinggal gini aja sih nah itu lalu ini ada dua tombol gue penasaran tes aja kali ya coba kali ini bener gak sih eh enggak gue jangan sotoy gue mau ngeliat buku panduan tenang-tenang-tenang oke nah ini gua mau penasaran ngeliat sih mau coba nyalain ini untuk nyalain ini gue baru enggak ini tombol lambang on offnya gede banget kelihatan enggak sih gede banget tombolnya cobain ya katanya sini tekan 2 detik dong wow nyala bro tuh 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 udah gitu dia klapnya cepet banget gini doang itu klapnya nah ini yang gue bilang kemarin maksudnya untuk intercom mana sih gue maksudnya untuk di review yang intercom ngomong R8 itu gue bilang kan dia tuh nyalainya gede banget lightningnya lampunya gitu loh lightning 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 lampu petir lightning apa ngomongnya lighting lighting ya lighting itu itu indikator ini tuh banyak banget gitu loh seakan-akan memang bener kelihatan itu IT tulisannya gitu loh nah menurut gue yang kayak gini memang lebih simpel dia kayak titik biru kecil gini aja sih jadi nggak terlalu kelihatan mentereng gitu loh yaitu selantara masing-masing ya kalau gue pribadi gue senang yang kayak gini aja lampunya gitu sih yaitu tadi untuk nyalainnya tekan yang gini aja 2 detik matinya juga sama udah mati damn udah sih ini gua akan coba intercomnya gua akan pelajarin dulu fungsi-fungsi setiap tombol nanti akan gue jelaskan di honest review ya ini akan gue pakai dulu nah oke untuk intercom ITA1 ini itu harganya di 500 ribuan untuk harganya di 500 ribuan jadi gue akan coba dulu sih kualitasnya seperti apa ya nanti akan gue jelaskan ya kanes review oke nggak oke nggak oke nggak lo foto-foto zaman dulu kan gini nih lensa kamera yoi ya udah sih itu aja gua rasa thank you banget yang udah nonton unboxing ini jika kalian suka kalian bisa like kalian mau komentar kan komentar dan jika kalian ingin mau nge-share menshare silahkan lah sharing ke teman-teman kalian yang mungkin ada yang mau beli ini langsung lah kabarnya temennya tuh di RC video tuh ada di unboxing tuh paten nah dan juga thank you banget kepada Immersive Tech livewithit underscore ID dan future rider oke dan RC Moto Garage bring you safety thank you terima kasih terima kasih